Masjid Agung atau Masjid Keramat atau Masjid Mbah Wali atau kini dikenal sebagai Masjid Syekh Ja'far Shidik terletak di kampung pesantren desa Cibiuq Kidul. Masjid ini diakini merupakan masjid tertua di wilayah Garut, Jawa Barat. Dibangun pada abad ke-16, masjid ini menjadi saksi bisu perjuangan Syekh Ja'far Shidik alias Mbah Wali Cibiuq mengembangkan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Garut. Sejarah mencatat pembangunan Masjid Mbah Wali diperakarsai oleh Syekh Ja'far Shidik sebagai sarana ibadah bagi masyarakat sekitar yang kala itu baru saja memeluk agama Islam. Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya Garut ini dibangun dengan gaya menyerupai masjid lain di wilayah Banten. Salah satu hal yang menarik dari bangunan masjid ini adalah komponen bangunan tidak disatukan menggunakan paku besi namun tetap saling mengikat satu sama lainnya. Inilah maha karya dari seorang arsitek asal pandegang Banten yang membuat bentuk bangunan masjid ini serupa dengan sejumlah masjid yang berada di wilayah Banten. Masjid yang telah berusia lebih dari empat abad ini memiliki gaya arsitektur khas Jawa, yakni atap berbentuk limas bertingkat dua dan atap berupa ijuk yang atasnya dipasang sebuah pataka terbuat dari ukiran batu. Keberadaan tiang kayu jati penopang atap serta tiang jati yang menyangga dinding terluar tidak pernah diganti sejak pertama kali masjid ini dibangun. Tak hanya itu, mimbar yang ada di bagian depan masjid ini juga masih asli. Secara keseluruhan, bangunan masjid embah wali kayu diikat tali serabut. Pada awal dibangun, masjid ini tidak memiliki jendela sama sekali. Cahaya ke masjid masuk melalui atap atau celah-celah dinding anyaman bambu. Beberapa kali mengalami renovasi dan perawatan, namun tidak mengubah bentuk fisik masjid tersebut dari sejak awal dibangun. Meskipun telah menjalani beberapa kali proses renovasi, namun bangunan asli dari masjid embah wali ini masih dipertahankan seperti dulu kala, di mana dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan juga penggunaan papan kayu sebagai lantai dasar dari ruang sholat utama. Renovasi masjid embah wali dilakukan untuk menambah ruang sholat agar mampu menampung jemaah yang terus bertambah. Dulunya, masjid berukuran 6x6 meter ini hanya mampu menampung 60 jemaah saja. Namun kini dengan perluasan di bagian samping dan belakang masjid, membuat masjid mampu menampung hingga 600 jemaah. Perubahan lain yang juga dilakukan adalah pada bagian atap masjid yang sebelumnya terbuat dari balak-bak atau susunan bambu dengan ijuk, kini secara keseluruhan telah diganti dengan genting. Salah satu alasannya adalah agar bangunan masjid tidak mudah terbakar. Dibangun di era kolonial Belanda, serupa dengan banyak masjid di wilayah lain di Nusantara, masjid embah wali tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Masjid ini berfungsi atau multifungsi. Satu untuk dakwah menyebarkan agama Islam, dan yang kedua untuk pengajian, dan yang ketiga untuk musyawarah secara politis gitu ya, asiasah. Nah tentunya strategi untuk perang dan strategi untuk berda'wah itu ada kemungkinan besar berada di masjid ini. Ya mungkin karena ini adalah satu peninggalan seorang wali Allah, di mana di tempat-tempat orang lain itu tidak ada gitu ya. Untuk di daerah Jawa Barat, peninggalan yang otentik gitu ya, yang masih murni gitu. Maka hanya ada di sinilah, sehingga banyak orang berbondong-bondong mencari keberadaannya, mencari keautentikannya. Kerap kali si penjara-penjara itu merasa tergagum-gagum karena penyangga-penyangga yang empat ini sebetulnya tidak ada paku sama sekali. Dari mulai tiang ke sana, ke sini, terus lalu ini, sampai ke bawah itu tidak ada sama sekali paku-paku. Selain menjadi saksi bisu dari penyebaran Islam di wilayah Garut, masjid ini juga menjadi saksi bisu perlawanan warga terhadap penjajah. Itulah salah satu alasan masjid ini kerap dikunjungi banyak peziarah yang datang dari berbagai wilayah. Saya datang ke sini alasannya, karena kan beribadah itu kan bertakwa, kadang-kadang ada semangat, kadang-kadang tidak ada semangat. Kalau datang ke sini, bawaannya semangat. Semangat dan enak juga. Bisa menikmati, 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 mengabdi kepada Allah. Itu yang disebut barokah. Barokah itu kan az-ziadatu fil-hoir, bertambah kebaikan. Tadi kan kita misalkan tidak semangat, tapi kalau datang ke tempat, ke tempat sini, karena ini tempat orang-orang pilihan Allah, jadi saya membawa barokah, membawa semangat, ibadah, yang sebuah barokah itu. Makam Syekh Jafar Shidik juga menjadi lokasi lain yang kerap dikunjungi peziarah. Posisi makam berada 5 km dari bangunan masjid, tepatnya di Gunung Haruman, Cibiu. Lokasi makam inilah yang membuat nama Sunan Haruman kemudian menjadi nama lain dari Syekh Jafar Shidik. Meski hingga kini, masyarakat lebih sering menyebutnya dengan Mbah Wali Cibiu. Menurut sejarawan, sekaligus Profesor Filologi Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oman Fatur Rahman, Collective Memory atau Ingatan Bersama Masyarakat menjadi dasar dari sebuah situs penyebaran Islam, menjadi lokasi yang kerap dikunjungi oleh masyarakat hingga kini. Salah satunya adalah ke area makam Syekh Jafar Shidik serta masjid tertua di Garut yang terletak di desa Cibiu Kidul ini. Saya kira kalau kita melihat sejarah perkembangan Islam sejak awal, katakanlah sejak abad ke-13 barangkali di semua wilayah, aspek-aspek mitologis itu selalu ada, saya kira. Karena ini sesuai dengan alam cara berpikir manusia pada saat itu, tidak semuanya itu sudah mengembangkan pemikiran rasional, misalnya begitu ya. Tetapi juga aspek-aspek mitologis itu selalu ada. Apalagi kalau satu cerita, misalnya, itu diceritakan sekian ratus kemudian, baru dituliskan sekian ratus kemudian, maka ada glorifikasi di situ, ada mitologisasi yang mungkin tujuannya untuk menunjukkan kesucian seseorang, kekaromahan, katakanlah dalam perspektif sejarah, saya kan filolog sebetulnya, meskipun ya mempelajari sejarah juga. Kalau dari perspektif sejarah, hal-hal yang sifatnya mitologis itu, itu tidak dikesampingkan. Jadi ada cara membacanya. Membacanya itu sebagai simbol, sebagai isyarat tentang apa namanya, keberadaan yang kita sebut sebagai kolektif memori, ingatan bersama masyarakat. Ingatan bersama masyarakat tentang tokoh yang dimitoskan, misalnya begitu. Sehingga semikian mulia, karomah, kemudian ziarah, itu namanya ingatan bersama. Jadi yang harus dilihat bukan secara harfiah mitosnya, tetapi ada pesan apa dalam mitosnya. Menurut Profesor Oman menyebut, terlepas dari sejumlah mitos yang kerap mengiringi keberadaan situs penyebaran Islam di Nusantara, antusiasme masyarakat tetap berziarah ke lokalsi yang dikeramatkan, harus dilihat sebagai upaya untuk tetap menjaga semangat keislaman, serta menjaga semangat untuk tetap merawat situs peninggalan generasi terdahulu. Hal ini untuk menjaga kolektif memori supaya menjadi pelajaran untuk masyarakat yang kekinian. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Garut, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!